Intro Langkahku semakin lelah, berjalan menyusuri Mondar mandir di keramaian kota Hati yang bingung, lemaran kerja ditolak Enggak tahu kenapa, mungkin kurang syaratnya Andai saja aku punya harta yang melimpa Aku takkan terhina Pikir-pikir daripada ku melamar kerja Lebih baik ku melamar kamu Langkahku semakin lelah, berjalan menyusuri Mondar mandir di keramaian kota Hati yang bingung, lemaran kerja ditolak Enggak tahu kenapa, mungkin kurang syaratnya Andai saja aku punya harta yang melimpa Aku takkan terhina Pikir-pikir daripada ku melamar kerja Lebih baik ku melamar kamu Lebih baik ku melamar kamu Kepala Lo mau dijadikan cewek simpenan Shhh... Bisik banget sih lo Gue gak bilang mau dijadikan istri kedua kan Kali aja sekarang omongan si dodok ini bener Lo pikirin Kali aja si popi beneran selingkuh Lo kudus lidikin tuh si popi Oh jadi lo lihat tadi Bagus deh aja Biar lo sadar Asal lo tahu ya Malam ini gue udah nentuin siapa yang bakal jadi calon suami gue Dan Shirley anggap ini adalah hadiah perkawinan dari Kevin yang paling indah Iya kan sayang Wah 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 Ciloko tenan nih Gi Ternyata Mbak Miranda punya gebetan baru Ya Itu kira-kira Itu cowoknya apa ya Ini Undangan pernikahan Kevin Mas Shirley Menurut gue itu kabar yang bagus Berarti Kevin gak akan ngejar-ngejar lo lagi Menurut lo kita dateng gak ya pop Serah lo Kita dateng aja deh pop Gue tau kau maksud Shirley undang kita apa Kita puasin hatinya setuju gak lo Pa ma Ini lo gadis sidaman Reno Pop Ini kedua orang tua saya Ayo ma Popi tante Om Aduh Manis sekali Pantesan Reno tiap hari selalu membicarakan tentang kamu Mama bisa aja sih Saya pernah ketemu perempuan ini Dimana ya Silahkan diminum Gokok mau kemanaan Om Masih mau ngelain-ngelain Om Sekali-kali dong temenin Om disini Boleh Ayo Om diminum Ma Bapak tadi lupa minum obat Bentar ya Bentar ya Ayo dong Ma Ayo Ma Ayo Ma duduk Ma Ayo Ma dia ajak ngobrol Biar aku di akrab lagi Jadi inget jaman dulu ya Lucu ya Bila dong Ma Jaman dulu sama jaman sekarang Iya lah Shirley Yes Ma Pick up the phone Mungkin itu Kevin mau bicara sama kamu Oke oke Ayo tau aja Denny Halo Honey Honey Hah Masalah sekali panggilan kamu hari ini sayang Apa Sudah bersedia aku nikahin Tony mau apa sih kamu Shirley Aku mendengar informasi kalo kamu mau kawin Kenapa kamu gak ngundang-ngundang aku Hah Aku ini kan papa dari anaknya kamu kandung Kenapa Takut diru kamu terbongkar ya Hah Kamu gak bakal bisa lari dari kenyataan sayang Kamu sudah merusak hidup saya Ton Tapi gak akan terjadi dua kali Si Siapa Hei Tuk pintu yang soban dong Kayak mau naih hutang aja Siapa aja Tuk pintu Tuk pintu Stop Kamu pikir saya sudah jadi istri kamu Ton Hmm Dasar pacingan kamu Ngaca diri kamu tuh siapa Hah Ibu kamu tuh cuma pembantu di rumah saya Ton Dan kamu adalah anak yang gak punya masa depan Shirley Anak yang kamu kandung itu adalah anakku juga Hah Anak kamu Hehehe Jangan pernah mimpin anak kamu Ton Ini adalah anak hasil hubungan saya dengan Kevin Karena saya seling tidur sama dia Dengar ya Dengar ya Setelah perkawinan saya selesai dengan Kevin Saya akan laporkan perbuatan keji kamu ke polisi Shirley Saya berjanji Perkawinan kamu tidak bakalan langgeng Shirley Hal Kamu masih berani ngancam saya Ton Dengar ya Kalau sampai kamu merusak perkawinan saya dan Kevin Umur kamu gak akan panjang Uung Uung Dasar perek Sally Gua akan buat beri Tuhan sama lu! Hah! Dasar gak tau diri lo, Rom! Lolita? Setiap hari lo merotin duit gua, tapi duitnya lo pake buat senang sama perek! Lot, kamu jangan curga gitu, dong! Kita gak apa-apa kok, cuma ngomongin bisnis! Bisnis? Bisnis apa? Bisnis yang sekesek! Lo udah gulet pake mata kepala sendiri tapi lo ngomong aku! Dasar lo, bajingan lo! Parut dong lo! Dasar! Wanita breset gua bunuh lo! Jangan lari! Wah! 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 Luar gak jawa sialan! Wah! Keluar lo! Eh bang bang bang! Jangan main gebrak gebrak aja tuh taksi orang tuh! Kalo sampe penyok emang kagak pake duit tapi betulin ketok magic! Emang gua mikirin! Wah! Ngajakin pet! Manyak lo! Masa gak jati bang! Beres! Eh! Ini cewek adanya di dalam mobil taksi saya bang! Dan di dalam prosedur, seorang sopir taksi yang baik harus menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpangnya! Hah! Kurang ajar lo eh! Ceramah lo! Wah! Wah! Eh! Eh! Bang ganyo! Jangan berani-berani! Ameh tipisan sepitung! Beraninya ame perempuan ame cewek! Bang 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 bang! Jangan main peso bang bang bang! Ini kecus mantep nih! Kebler nih moncrot nih darah nih bang 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 bang! Ini lah kita duel aja deh main to main deh! Tangan kosong! Baik pacot lo! Eh bang bang bang! Jangan main peso bang! Bahaya-bahaya! Jangan main peso! Baik pacot lo! Ya ampun! Ina lilahi! Ya Tuhan! Abang kena tusuk! Eh! Eh! Kayaknya keluar kecap! Cepetan bawa ke rumah sakit! Eh! Berengsek kamu lo! Kamu tuh bisa bunuh dia atau gak? Hah! Lolita! Siapa yang berani menghalangi gua? Gua libas! Tau lo! Untung gua ngajar istri lo! Pasal tepaham! Pasal tepaham! Pasal tepaham! Pasal tepaham! Eh! Apa-apa ini? Alah! Pasal tepaham! Ah! Ah! Pasal tepaham! Ya Allah! Ya Allah! Bang! Saya ambil rumah sakit! Dianek mobil saya yuk! Naik taksi saya aja neng! Ya cepet! Ya udah! Ya udah! La ilaha! Ilha Allah! La ilaha! Ilha Allah! Ilha Allah! Ya Allah! Bu! T How Do! T Hoor! Yes! Mas evah! Rivah! Hand Machin! Ini ada gunung! Enggak! Tak! Gua ni tangan amat sih! Punya HP baru! Ini kalo asacjipl genter!!!! juga kagak kepengenan gua punya hape beneran ini berhubung kata palura biar gampang aja ngonteknya soalnya hape tau gak loh jual beli tanah lagi rame sekarang heee abang mah palura ini jadikan tameng awas aja ntar kalo yang nelfon-nelfon perempuan-perempuan semua tuh si rojak udah tau belum nomor telfon abang udah udah di fms lah ya tunggu sebentar ya pak nanti saya pakekan dokter kamu siapkan hibusnya mbak susah kecepetan ya juh bang kamu bertahan ya saya takut emang mati karena atur nolongin saya doain umur gue panjang ye tolong hubungin soih gue namanya jo tuh nomor telfonnya ada di dompet kalo kagak hubungin nyamepame gue bang 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 dokter suster dokter bang 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 aduh mana sih dokternya tuh iya jadi aja mati deh nabrak dia iya udah mati ya udah buang aja halo halo iya bener siapa Ali iya ini siapa ini lolita haa apaan bener-bener pilih ayek perasaan ayek demenan abang ya bentar 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 apaan sih gak boleh denger nama perempuan aja lu halo halo assalamualaikum ya iya 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 betul saya bapanya rojak sini inak sini sini biarlah yang maki-maki itu perempuan sssh abang baru punya hape sehari dengan perempuan dina apa sih lu halo halo iya 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 bener saya pak Ali iya bapanya rojak haa proyeknya nama sakit selamat menikmati enggak Mir gak boleh kamu gak boleh ucapin selamat selamat ke saya Mir saya gak boleh ketemu sama kamu gak boleh aduh pak aku pusing aku ke kamar dulunya eh ma pak Kevin kamar Kevin mau kemana ya wes kita salami saja orang tuanya ya wes kita salami saja orang tuanya yuk terima kasih ya terima kasih ini pasti yang jadi penyakitnya sebentar ya Jeng Kang Mas mau kemana ma sebentar pak heh kalian mau pada kemana apa kalian gak tau pesta ini diperuntukkan untuk famili dan relasi-relasi yang terhormat berarti kamu kami datang karena diundang bunoto siapa yang mengundang kami tidak merasa mengundang kalian Shirley yang undang kami tidak tidak mungkin lebih baik kalian pergi dari rumah ini kalian jangan mengganggu pesta keluarga besar notolegowo sudah gak usah ribut ribut ayo kita pulang malu kita ayo bunoto saya minta sekali lagi jangan permalukan kami kami datang sini karena diundang saya tidak sudi kalian datang kesini lebih baik kalian pergi dari sini ayo cepat pergi salpam salpam usir anak-anak ini cepat 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 ayo pergi aku tau kamu gak apa-apa kan Finn kamu tuh kenapa sih Finn Shirley saya udah bilang saya sakit kepala Shirley saya gak tahan enggak saya gak percaya sama kamu kamu pura-pura kan inget dong Finn hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita seumpung is jangan bertindak macam-macam Shirley Shirley kamu gak denger ya saya itu sakit kepala denger gak sih jah jah aduh jah tapi nyamkecimah malu jah sini orangnya nyaul pakai sabel jah aduh jah jangan tinggalin nyamke kasihan amanya Ape jangan lu bang Jak, babi juga sayang merojak Lupa anak sama tewa ayah kita Jak Ape lu mau gua turutin deh Apakah Engkau beda dari Yang turun Dari kayangan Atau Kiriman Dari sorga Jak Gue rela Mati Untuk Kau Jemput Jak lu kenapa Jak Aduh Jak jangan tinggalinnya dulu Jak Belum punya mantu, belum punya sucu Jak Jak Lu kawin dulu sebelum pergi ke lembakan Jak 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 Bener katanya lu Jak Masa belum pasang jadur kuning kita udah pasang bendera kuning Ya Babi Jak Ro 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 Rojak Belan kepengen Belan kepengen Mati muda Karena Rojak Masih kepengen Ngerasain Masa-masa indah Malem Pengantin Rojak Lagian Lagian Nantinya Nantinya Kenapa ya Bersama Ya yang Rojak Ya syukur deh Lagian lu tadi ngomongnya pake malaikat-malaikat segale Kalo yang dateng malaikat pencabut nyawa bagimane Bu 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 Bukan malaikat pencabut nyawa Rojak Harapin dateng Tetapi Cewek Cewek yang menolong Rojak Di saat Rojak Kena Encus Jak Jak Lu ngomongin siapa sih? Bikin bingung orang tua aja Jak Suster Dil Anak saya nih si Rojak nih Ngiko ngomongin cahaya melulu Maksudnya siapa sih Sus Oh mungkin dimaksud Nona Lolita pak Karena dia yang bawa anak bapak kemari Suster Jadi nama cewek itu Lolita Betul Dia yang menangguk semua biaya perawatan dan pengobatan rumah sakit anda Bapak kan udah peringatan kamu Gak usah dateng kesana Kamu ngeyel Coba akibatnya Kita jadi di permalukan Pak Miranda dateng kesitu itu Supaya mereka tau malu dikit Mereka pikir dengan harta kekayaan mereka bisa beli harga diri kita Tidak apa Memangnya Miranda gak bisa cari laki-laki kaya seperti Kevin Ya gak pop Iya sama kayak gue juga Padahal belum tau ya Miranda kan sekarang punya gambetan baru Orang kaya juga Tapi udah punya istri Gak pop Gak pop Waduh Mau main-main sama suami orang yuk Hah Jangan sembrono kamu Bener apa kata bapakmu duk Jaga perasaan istrinya Jangan rusak rumah tangga orang duk Bapak sama ibu ini tau apa sih perasaan Miranda Tidak Untung aja Miranda gak gila mikirin masalah Miranda Kau tena nih kipak Anak kita kok pacaran sama suami orang sih Mas cu Mana gue Uuuu tau ada makan malah meneng wai Nek bengi-bengi neki Enaknya makan mie rebus Mie mulu Kacingan loh kebanyakan makan mie Hei Dok Dok Hei Gue masih tersuriga nih Sama laki-laki yang waktu itu jemput Miranda Jangan-jangan dia suami orang lagi Atau bisa juga pan Bosnya Miranda di tempat dia kerja Ya aku gak yakin Mas Du Mbak Miranda mau merusak bunga rumah tangga orang lain tuh gak yakin Setau ku tuh Mbak Miranda bukan tipe perempuan seperti itu Ya iye gue juga sependapat sama lu Tapi kira-kira apaan ya motivasi si Miranda Sama Miranda mau udah ajak sama laki-laki itu semobil lagi Aduh Kalo emang Orang itu yang Yang adopsi Satrio Ya menurutku itu Mbak Miranda tuh punya rencana sendiri Untuk mengambil lagi Satrio Tapi ya mungkin caranya dengan PDKT sama orang yang mengadopsi Satrio Iye Tapi pun tetep aja kagak wajar Kalo Miranda semobil sama laki-laki itu Ntar kalo istrinya tau Suaminya jalan sama Miranda gimana Wah ini masalahku ya aku gak bisa komentar lagi Mas Du Harusnya mas Du tuh Ceng nasihati Mbak Miranda Kalo ini hukumnya wajib loh Mengingatkan orang yang dicintai tuh hukumnya wajib Mas Du Halo Eh Mbak Be Tung ben-ben nelfon ayah ada apaan Be Apa? Si Rojak di rumah sakit Kenapa Be? Ditusuk orang perutnya Ya Allah Iya Be Ayo segera kesana ya Siapa mas Du? Malam-malam telpon Si Jackie di rumah sakit tetap ya perutnya ditusuk Innalillahi wa innalillahi roja umum Assalamualaikum Anbun Cek Gila 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 kakak kenapa-napa nih? Wah Ma'am mas Jackie Aku resok gak mau apa-apa Aku mesok gak mau Selembar kain kafan Komplit Serta dengan nih Talinya ini Terus ini kapasnya Kapasnya buat hidung Apa buat telinga Terus ini kapas lagi buat mata Ini semua buat sampean Eh sendeng lo ya Gue boken kapan ambil perlengkapannya Emangnya lo pikir gue udah mati apa? Eh Ya gak gitu tuh mas Jackie Ini kan buat jaga-jaga aja Mas Jackie inget gak Ada pepatah mengatakan Sedia payung sebelum hujan Yang masuk Lainnya tiba-tiba sampean dadakan Tet Pi Dadakan, dadakan, dadakan Wah ini orang emang bener-bener sedeng nih Eh Lo rajanya tega lo Sama aja lo nyumpain gue biar cepet mati Luh Ya gak gitu mas Jackie Aku tuh gak nyumpain sampe gak cepet mati Tapi kan Gak ada yang tau umurnya manusia Dan tiba-tiba ada malekat pencabut nyawa dateng Ciloko tak gue Gak ada persiapan Anggul ini dia Wah nih orang bener-bener nih Eh asal lo tau ya Ini kalo gue lagi kagak sakit nih Lo udah gue ajakin duel lo Eh lo lagi Ngapain lo ngajak si Jawa nih Mari-mari Udah usir usir Cepet usir Udah-udah Sampai itu gue marah-marah toh Lainnya sampe Nggak jadi mati Nggak apa-apa Malah bagus Toh ini kan bisa Buat Bikin kemeja Masih ada manfaatnya Bisa bikin kemeja 4 jam Yo Yo mas Jackie Pala lo gue menyantuh Bikin kemeja Bikin kemeja Lo dateng bukan dibawain makanan Buah-buahan Yang Ade juga palingan Nih makanan disini ampe buah-buahan Abis lo makan-makanin lo Ya stop disini bang Ini wangnya Kasih ya Miranda Joe Tau dari mana lo gue disini? Gue kemarin gak sengaja Mir Waktu gue narik taksi gue lewat sini Terus gue ngeliat lo naik mobil sama laki-laki Dia itu tuan rumah dimana gue kerja Joe Dan dia juga yang mengadopsi Satrio Oke Sekarang lo tau gue kerja disini Jadi apa mau lo? Ya Dengan kayak gitu kan Gue jadi tau Kenapa lo maksa pengen jadi babysitter Mir Lo pengen ngambil anak lo Pan Lo pengen ngambil Satrio dari orang tua asuhnya Pan Mir Lo kudu mikir Mir Kudu mikir yang bener Itu semua berasiko Mir Ntar salah-salah lo masuk penjara lagi Gue gak peduli Joe Gue akan tetap mencari keadilan itu Sampai gue bisa berkumpul lagi bersama Satrio Apa lo tau gimana penderitaan gue? Sementara Shirley yang menculik anak gue saat dia lahir Dia sama sekali gak disenuh sama hukum Dia tertawa di atas penderitaan gue Sementara mana keadilan buat gue Joe mana? Iya Mir, gue ngerti tapi juga kayak gini caranya dong Mir Sampai-sampai lo rela Lo mau-maunya lagi pergi berkipduaan sama laki-laki gak jelas itu Siapa lagi tuh laki-laki? Jadi selama ini lo nyelidikin gue? Denger ya Lo tuh gak berhak larang-larang dan ngatur-ngatur gue Untuk bisa mendapatkan Satrio dengan cara gue sendiri Ngerti lo? Mir Gue peduli sama lo itu gara-gara gue sayang banget sama lo Mir Lo jangan sia-siain waktu lo hanya untuk beginian Mir Ini semua melanggar hukum Mir Sayang Kamu tau gak? Gimana perjuangan mama tuh bisa menemukan kamu? Itu berat sekali nam Itu berat sekali nam Dan semua pengorbanan ini Mama lakuin demi kamu sayang Tapi kamu gak usah khawatir Tapi kamu gak usah khawatir Sebentar lagi Kita akan bersatu kembali Mama janji sayang Mama janji gak akan menyanyi kamu Hei! Barusan lo ngomong apa lo? Berani-beraninya lo ngaku Satrio anak lo? Apa lo gak takut kalo kedengeran Bu Lili? Emangnya gak boleh ya? Kalo gue nyayain Satrio seperti anak gue sendiri Boleh dong sekali-kali gue majain Satrio dan pura-pura jadi ibunya Eh? Lo sungguh banget sih sangung banget Eh! Lo tuh gak pantas tau gak? Aku gak ujadian ibunya Satrio Udah-udah Wat Lo tuh udah kelewatan sama gue tau gak? Eh Miranda Jangan dikira gue bodoh ya Gue tau akal busuk lo kerja disini Akal busuk? Akal busuk apa sih? Lo udah sembarangan ya kalo ngomong? Lo tuh jangan suci tau gak? Awas lo ya Kalo gue bilangin Ibu Lili Lo bisa mampas lo! Aduin aja sana sama Ibu Lili Ibu Lili tuh gak akan percaya sama omongan lo Oh lo belagu ya Pede banget lo Hei lo duduk disini Gak bedanya kayak pembantu tau gak? Terus apa bedanya sama lo? Lo pembantu juga kan? Oh lo mau gue gambar ya? Guati Apa-apaan kamu? Ini Bu Si Miranda ini keterlaluan Bu Kamu yang kelewatan Ngapain kamu disini? Sana urus kerjaan kamu Iya Bu Tadi ya saya pikir Kehadiran anak ini bisa membuat rumah setangga saya adem ayem Tapi ternyata malah sebaliknya Suami saya malah tidak perhatian lagi sama saya Pop Masa lo kagak mau sih jemukin si Rojak Si Rojak lagi sekarat no udah rumah sakit Perutnya ditusuk sama orang Bener dek Poppy Mas Jeki tuh ngarep-ngarep sampein untuk dateng Kamu boleh ngelukain hatiku Bahkan hancurkannya tuh boleh Tapi kamu tuh jangan hancurin hatinya sama Jeki Dia tuh orang baik Langan cintanya sama kamu tuh jujur Murni 24 karat Do Gue tau Jeki tuh baik Dan gue juga tau kalau Jeki itu cinta banget sama gue Tapi sekarang tuh keadaannya udah beda Perasaan gue sama dia tuh udah gak nyambung kayak gue sama lo Ya lah Pop Gue mohon banget Pop Kesampingin lo deh perasaan-perasaan lo entuh Masa lo kagak mau sih ngelukin si Rojak doang Pop Menyenangin hati orang untuk ibadah Depan do Iya Mas Jo, bener itu deh Poppy Sorry Jo, jemputan gue udah dateng Gue gak bisa ke rumah sakit Lo sampein salam gue aja ya ke Jeki Bilangin supaya cepet semua Mas Jo 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 Kok dia Poppy sekarang udah berubah yuk? Iya Dia lebih seneng kali no Lebih gembira Naik mobil mewah Lebih nikmat Udah kagak peduli lagi sama perasaan temen-temannya Apa KPU-an kau yang ngonu yuk? Gue lias yang Suki kali yuk Suki apa itu Suki? Suki tuh kayaknya Mas Jo Iya kali Bis yuk Ya Pop Gue mesti pake kata apalagi sih Untuk nyakinin lo kalo gue tuh serius pengen nikah sama lo Aku tuh bukan gak yakin sama kamu Ren Tapi aku gak yakin kalo orang tua kamu itu bisa nerima aku sepenuhnya Aku tuh bisa ngerasain sikap apa kamu ke aku Pop Lu gak usah mikirin orang tua gue Yang bakal kawin tuh kita Pop Kita Ren Kamu gak takut Nikahin aku tanpa resitu dari orang tua kamu? Enggak Buat gue yang lebih penting Lu bersedia jadi istri gue Itu lebih berarti Pop Siapapun gak ada yang bisa nghalangin hubungan kita ini Pop Aku kayak gak nginjek bumi tau gak sih Ren denger kamu ngomong kayak gitu Kapan kamu mau ngelamar aku? Secepatnya Secepatnya Pop Tapi sebelum gue ngelamar lo Gue pengen ngajak lo untuk ngelihat apartemen yang bakal lo tempatin nanti Apartemen? Ren Kamu.. kamu gak mabok kan ngomongnya Kamu bener-bener mau ngasih aku apartemen? Yap Lu bisa buktiin omongan gue nanti Aku cinta Ren sama kamu Aku juga Selamat sore, Ma Selamat sore, Ma Selamat sore, Pa Kok tembin sih Papa ma sore-sore udah pulang? Ya kebetulan gak ada kerjaan yang serius Tapi nanti malem Papa harus keluar Biasalah Kolehka Papa Minta di jamu makan malam Gimana, Ma Satrio? Keadaannya baik-baik aja Satrio baik-baik aja kok, Pa Mama senang deh Papa ikut mikirin Satrio Dan sepertinya Kehadiran Satrio gak sia-sia ya, Pa Papa juga bingung Belakang hari ini Papa jadi lebih sering mikirin Satrio Padahal Papa tuh senang sibuk-sibuknya loh Sebelum lupa Tadi di mobil Papa mikirin Babysitternya Satrio Siapa namanya, Ma? Miranda maksud Papa Ah, iya Miranda Papa pikir sebaiknya Mulai sekarang dia sudah tinggal di rumah kita Sekalian biar bisa lebih Khusus Memelihara dan merawat Satrio Tapi menurut Mama gak perlu, Pa Kita kan ada wakti Dan lagi Miranda itu kan bisa pulang dan pergi sendiri, kan? Papa ke mobil dulu ya Mau ambil tas Papa karena ada sesuatu yang penting Tapi kita mulai Makanya Kikirin Dejaas Kamu Kadir Ismail Tari Kau Kau Bapak bisa aja. Mir. Wati? Biasi mana? Ada yang mau saya tanyakan sama dia? Biasi ada di dapur, Pak. Biar saya panggil kan, Pak? Gak usah, gak usah. Biar saya ke sana sendiri. Nyari di asih? Apa asih? Gue ditebak, Jo. Poppy kagak bakal mau dateng. Malahan mungkin dia seneng. Pas dapet kabar gue dirawat di rumah sakit. Atau mungkin malah bener si Dodo. Kalo gue udah meninggal, gue dibungkus kain kapan. Hidung gue kuping gue dipakein kapas. Terus gue dipocongin. Baru Poppy mau ngelayak. Iya, Jack. Lo kenapa jadi cek yang gini sih? Lo jangan sedih, lo mesti kuat. Jack, cewek itu bukan cuma satu. Pan masih banyak popi-popi yang lainnya. Pan, lo juga yang bilang sendiri. Lo ketusuk nih gara-gara ngebelain cewek cakep. Ini mewek gitu, ah. Sape banyaknya lo popi-popi yang lainnya. Lolita maksud lo. Asal lo tau, Jo. Dia juga udah kagak pernah dateng lagi. Lagian gue kagak kenal si Lolita. Beda sama popi, Jo. Kalo popi pan, namanya udah bertato di dalam hati gue. Udah deh. Udah, udah ah. Kagak usah mikirin si popi lagi. Nah apa sih? Mendingan lo istirahat yang bener, yang baik. Supaya cepat sembuh. Supaya cepat bisa pulang. Oh, asian bener sih anak ini. Tapi Allah lagi. Sabar, Jo. Masih sabar, Jo. Perkawinan kami sudah berlangsung hampir 5 tahun. Sayang sekali, anak yang saya harapkan tidak pernah terwujud. Mungkin belum waktunya, Pak. Saya yakin saya tidak akan pernah punya anak. Bapak kok ngomongnya gitu sih? Istri saya pernah menghidap penyakit kanker rahim. Dan ketika dioperasi, indung telurnya ikut diangkat. Jadi dia positif tidak bisa hamil. Jadi karena itu, Bapak mengadopsi anak? Itu keinginan istri saya. Itu keinginan dia untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga kami. Walaupun sekarang kita mengadopsi Satrio, tapi tetap saja saya ingin mempunyai anak sendiri. Bagaimana mungkin Bapak bisa punya anak dari Ibu Lili, sementara Ibu Lili itu dinyatakan dokter positif tidak bisa hamil. Ya, mungkin kalau ada kajaiban ya, Pak. Kajaiban itu terjadi kalau saya menikah lagi. Ya, saya hanya mencukupkan dia dengan materi rumah, mobil, deposito. Asalkan wanita itu bisa melahirkan anak untuk saya. Miranda, seandainya saya meminta kamu, kamu bersedia menjadi istri kedua saya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kajaiban itu tidak mempunyai, sehingga ibu laluan yang dikempak itu bisa memperkenalkan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!